Ketua Komisi 4 DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril, meminta pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyurati pihak swasta yang memanfaatkan jembatan penyeberangan orang atau JPO sebagai alat komersial. Apalagi melihat beberapa kondisi JPO yang memprihatinkan dan membahayakan bagi pengguna. Apabila pihak swasta tidak dapat merealisasikan keinginan pemerintah dan masyarakat, kita punya hak untuk membokar JPO dan Pemko harus anggarkan pembangunan JPO. Ini kan tinggal di-inventarisasi. Berapa banyak sih JPO? Ini kan hutungan jari saja. JPO ini. Kasih time limit sama perusahaan swasta yang menggunakan JPO itu sebagai alat komersial mereka. Kasih waktu. Suratnya mereka bahwa JPO yang mereka bangun itu tidak representatif lagi. Tidak memenuhi aspek keselamatan, kenyamatan, dan estetika. Kasih time limit. Pada waktunya mereka tidak bisa mengindahkan, merealisasikan apa yang kita inginkan untuk pelayanan masyarakat, kita pohonkan. Rondi menambahkan dalam masa ini harus ada politikal Wilpemko Pekanbaru. Norwayu Restiani dan Sugierto melaporkan.